Invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-456 pada Jumat 26 Mei 2023. Sejumlah peristiwa terus terjadi seperti tentara Wagner Rusia yang telah mulai mentransfer posisi mereka di kota Bakhmut, Ukraina Timur ke militer Rusia. Di sisi lain, Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan Rusia telah mulai memindahkan senjata nuklir ke negaranya. Berikut rangkumannya. Kepala Administrasi Militer Ibu Kota Kiev, Sergei Popko, mengatakan pasukan Rusia telah melakukan serangan drone di Kiev pada Kamis 25 Mei 2023. Namun, pertahanan udara Kiev berhasil menghancurkan semua drone dalam serangan udara. Adapun serangan ini, tercatat merupakan serangan ke-12 selama bulan ini. Gubernur Crimea, Sergei Aksyonov mengatakan, 6 drone berhasil ditembak jatuh atau diblokir di wilayahnya pada Kamis 26 Mei 2023. Dia menyebut, tak ada korban jiwa atau korban cedera dalam insiden kali ini. Rusia telah menangkap dua warga Ukraina yang diduga berencana menargetkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di wilayah Rusia. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB. FSB mengungkapkan, tujuan serangan itu adalah untuk menyebabkan kerugian ekonomi bagi Rusia dan merusak reputasinya. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menuduh Rusia meneror warga Ukraina ketika militernya mengumumkan telah menembak jatuh 36 drone. Adapun 36 drone tersebut merupakan drone buatan Iran yang dikerahkan oleh pasukan Moswa. Korea Selatan menepis laporan media Amerika Serikat bahwa peluru dan artilerinya sedang menuju Ukraina. Hal ini disampaikan oleh jurubicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Jeon Hak-yoo, pada Kamis 26 Mei 2023. Korea Selatan mengatakan, posisinya untuk tidak memberi bantuan mematikan kekif tidak berubah. Kepala Grup Wagner Rusia, Yevgeny Prigozhin mengatakan, pasukannya mulai ditarik dari posisi mereka di kota Bahmut, Ukraina Timur ke militer Rusia. Ia menyerahkan posisi, amunisi dan perlengkapan tempur mereka kepada militer Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan, Dubes Cina untuk Ukraina, Li Hui, dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Pembicaraan tersebut digelar di Moskwa pada Jumat 26 Mei 2023. Jepang mengerahkan jet tempur setelah pesawat Rusia terdeteksi di sepanjang Samudera Pasifik dan Laut Jepang. Satu pesawat Rusia melakukan perjalanan dari utara Jepang ke sepanjang bagian pantai baratnya. Sementara yang lain, mengambil rute yang sama di sepanjang pantai yang berlawanan dan kembali dengan cara yang sama. Presiden Belarus, Alexander Lukashenko mengatakan, Rusia telah mulai memindahkan senjata nuklirnya ke negaranya. Rencana penempatan senjata nuklir ini telah menemui kecaman dari barat. Sementara itu, Rusia belum menanggapi terkait pengiriman senjata nuklir ke Belarus kali ini. Diketahui, Putin telah menandatangani keputusan terkait pemindahan senjata nuklir tersebut ke Belarus pada Rabu 24 Mei 2023. Terima kasih telah menonton!